Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini Untuk tanggal 15 Maret 2022 Oke, sebelum itu saya mau informasikan Balik lagi bagi teman-teman yang mau daftar kelas belajar saham Full Technical Bandar Mologi secara rinci Teman-teman bisa daftar Karena FTC batch 7 atau angkatan ke-7 dengan total alumni Total alumni sebesar kurang lebih 500-600 orang Dari batch 1 sampai batch 6 Kita sudah mau adakan di bulan Mei Jadi link untuk join channel waiting listnya ada di description video ini Atau teman-teman kalau mau langsung tanya Bisa langsung join ke grup free telegram kami Lalu jopri ke atstavsilent ataupun ke saya Atomsilent Gitu, dan hati-hati yang mengatasnamakan Silent Trader ya Karena banyak sekali penipuan-penipuan Apalagi kalau sudah titip dana dan sebagainya Itu pasti bukan dari kita Apalagi kita nggak pernah juga untuk telpon Ataupun chat anda secara japri ya Jalur pribadi itu nggak pernah Gitu Oke Lalu nextnya Nggak ada topik khusus di morning briefing kali ini Outlooknya nggak jauh beda juga Sebenernya dari last update kita di hari Jumat Cuma yang jadi concern Ini di Shanghai Bursa Shanghai gitu ya Bursa-bursa China Dan Hang Seng sendiri Bursa Hong Kong ini ancur Salah satunya dari sektor teknologi Yang turunnya hampir sangat signifikan Jadi cukup ekstrim Saya melihatnya cukup ekstrim Dan ya mungkin imbas-imbas dari perang Ya imbas-imbas dari perang yang terjadi Ya mungkin kita udah mulai realize juga Ya meskipun kita diuntungkan Tapi cepat lambat Akan terjadi bubble yang berimpact juga ke kita Kayak gitu Overall market Masih dalam konsolidasi Balik lagi yang saya bilang Arah 7 ribu mungkin Angka psikologis yang akan coba dicapai oleh market Ya let's see Selagi asing masih coba fight back Ini kan belum terlihat distribusi masif ya Dari asing ya Cuman kemarin beberapa Ada mulai TP TP-TP pendek Tapi belum bener-bener masif Jadi ya Menurut saya Selagi masih di kerek Rotasinya ya saya rasa Masih ada chance untuk ke kepala 7 Tapi balik lagi Kuncinya after kepala 7 Kita udah mulai masuk siklus sale in May Idealnya market akan consolidate Ya asumsi perang juga sudah kelar Imbas dari perang Imbas dari inflasi Imbas dari the Fed Dan berbagai hal-hal Lainnya mungkin sudah akan berimpact Secara actual gitu ya Berimpact secara actual di Perekonomian kita Jadi Ya tradingnya diatur-atur gitu Kalau seandainya nih Anda menemukan chart Oke chartnya bagus Terus di HK Momentumnya ada terus Tapi positioningnya Harga samanya di atas Kalau bisa gitu ya Kalau bisa belinya minimal Lepas correction In case turun pun Seandainya dia turun pun Loss Anda gak gede Saya udah sering banget Ambil contoh Kayak misalnya Indy contoh ya Kemarin banyak yang FOMO nih Tembus 3.000 Target 4.500 Wah semua lah Semua analis Semua keluar Analis valuasi Indy 4.000 Dan selalu seperti itu Ya bagi teman-teman yang Mungkin penonton dari Talent Trader Academy Sudah smart Tapi 1 juta 1 sampai 2 juta Investor yang terdaftar Di Indonesia Ini tidak semua Terbekali gitu ya Dengan pengetahuan-pengetahuan Seperti dan Selalu ada orang-orang Yang beli di pucuk Gitu dan Ya minimal Let's say Anda beli di 2.324 Setidaknya Lossnya pun gak Sebesar Anda beli di 3.000 Bayangin Anda beli di 3.000 Sekarang 2.200 Anda sudah floating loss Hampir sekitar 30% Maybe ya Hampir 30% Lossnya Dan itu kan Dalam sekali Menurut saya Jadi ya harus Harus dipertimbangkan Dengan Baik Oke Nah lalu untuk market ya Kurang lebih seperti itu aja Foreign flow masih oke Ya kita masih bisa Follow up lah ya Ya kita masih bisa Follow up Dan lalu kita Langsung aja Ke Pembahasan Requestan Oke sebentar ya Oke nah lalu Requestan Pertama ada BRMS Dan juga Mungkin kita bahas BRMS aja Yang Hari ini Di hari sana Ini lagi hot banget Ya Closingannya sih bagus ya Artinya dia bisa Break atau lebih tinggi Dibandingkan Bahu kiri Asumsi kalau dia buat Head and shoulders Gitu ya Di Sekitar ada 175 176 Ya dia Dia udah breakout Dan Ya kalau kayak gini Peluang untuk Dia inverted Mungkin agak lebih kecil Karena Secara Teknikal Dia berhasil tembus Bowlinger tengah Tembus EMA lagi Dengan volume yang lebih tinggi Bahkan Dari volume perdagangan kemarin Ini ada inflow Berarti ya Ada flow Asing Akum Juga 4,5 Ya saya rasa Ini udah cukup besar Dan ya kita tinggal Maintain Apakah dia beneran Bisa bertahan Di atas 170an Bahunya atau enggak Bahu kirinya Nah kalau bisa Saya rasa Anda bisa bypass merah Ya dengan batas Mungkin di pendek 170an Ya arahnya mungkin Akan balik ke atas Gitu ya Oke Nah lalu berikutnya Ya lalu berikutnya Iyalah Om Biasa kalau belanja Sam uptrend Ambil di support kah Atau di break out Kalau saya lebih suka Pada saat dia Tes support Kalau saya Ya kalau tanya saya Saya lebih suka Di support Kecuali Kecuali Ya Kecuali Kalau misalnya nih Ini kan Belanja saham ini kan Enggak tahu nih Asumsinya Anda sudah Punya barang atau enggak Tapi kalau sudah punya barang Saya mau tambah Saya bisa beli di support Tapi kalau belum punya barang Ya sometimes Kalau lagi screening Ketemunya dia lagi break out Dan ya Dengan berbagai Poin-poin indikatornya oke Ya saya belinya di break out Gitu Jadi situasional Tapi kalau mau nambah Di support Cara ngitung Kira-kira dividen yang bakal dikasih Itu gimana ya Ya sebenarnya kita bisa proyeksi Meskipun ya pada Actuala itu kan Balik lagi tergantung perusahaan Nah Langkah pertama Ini pertanyaan bagus ya Pertanyaan bagus Langkah pertama Poin pertama yang harus Teman-teman lakukan Saya ketik notepad Nah ini pertanyaan bagus ya Kita bakas Cara menghitung Kisaran dividen Yang mungkin Dibagikan Perusahaan Satu Ya Anda pastikan Berapa DPR Atau dividen Payout ratio Perusahaan Selama 3 tahun terakhir Nah ini bisa Saya jadikan topik ya Coba ini pertanyaan menarik lah Ini bisa kita coba bahas ya Karena Ini kan lagi musim dividen Ya misalnya Let's say Contoh saya ambil ITMG Misalnya yang labanya Kemarin kan 10 10 berapa 10 10 kali lipat Ya bisa 10 kali lipat Lebih besar Nah kita cek Dividen payout ratio Cara ngitung Dividen payout ratio Itu gimana Nah ini kan Teman-teman Banyak yang nanya nih Cara ngitung Dividen payout nya gimana Rumusnya iyalah Ya rumusnya Dividen payout ratio Sama dengan Jumlah pembangunan Pembayaran dividen Atau dividen yang dibagikan Gitu ya Dividen Yang dibagikan Dibagi Ya garis miring ini Dibagi Dengan laba bersih Perusahaan Ya nah om Kalau ada DPDP Ratio nya di atas 100% Gimana berarti Dia bagi Misalnya dia laba 1 triliun Dia bagi dividen 1,2 Ada gak perusahaan Yang kayak gitu Ada Ya salah satunya Mungkin kayak ITMG Itu bisa di atas 100% Dulu Unilever pun Setau saya Dividen POT nya Gede gak sih Ya hampir 100% juga Ya ini tandanya Mereka memperhatikan Kita sebagai investor Ya nah Cuman gak perlu pusing Anda bisa cek Di RTI Business Di Bloomberg Di Reuters Yahoo Financial Dan berbagai Platform yang Menyediakan data Financial Anda silahkan cek Anda rata-rata tuh Ya Anda rata-rata Dividen POT nya Berapa Selama 3 tahun terakhir Di rata-rata aja Atau kalau dapet 5 tahun terakhir Lebih bagus Ya kan Nah kalau sudah Ya kalau sudah Anda cek Anda cek Laba bersih perusahaan Yang tahun 2021 Berapa Tahun current ya Tahun current berapa Ya ini kan tahun 2022 Labanya kan Labanya tahun 2021 Nah cek 2021 labanya berapa Kalau perusahaan-perusahaan Batu Barang Ya seperti Adro ITMG Itu dia satuannya USD Jadi teman-teman harus convert Ya sesuai dengan USD Nah convertnya gimana Convertnya teman-teman harus cek Di laporan keuangan Di CALK Ya catatan atas laporan keuangan Itu ada di bagian Ketik aja kursus deh Anda search kursus Nanti muncul Ya mungkin nanti di next video ya Saya buat tutorial Tapi Anda cek dulu laba bersihnya berapa Secara IDR Biar lebih gampang Ya Nah kalau sudah Misalnya Anda dapat Dividend payout 50% Ya terus Anda menemukan Dia punya laba Misalnya 1 triliun Ya maka dia akan Bagikan dividen Sebesar kurang lebih 500 miliar Ya Nah lalu langkah terakhir Anda cek dia punya Outstanding share Apa itu Itu jumlah asamnya Diterbitkan Di publik Ya misalnya Outstanding share dia berapa Outstanding share dia ada Sekitar Berapa enaknya ya Sekitar 5M misalnya Sekitar 5 miliar Atau contoh Kalau ITMG Dia punya Outstanding share Berapa ini Outstanding share Sekitar 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 1M Ya 1M lah Contoh lah 1 miliar ya Kurang lebih Kurang lebih 1 miliar Ya maka Satu orang Ya satu orang Dividendnya itu 500 Perak Misalnya ini contoh ya Pada actualnya Ya si TMG kan Dividendnya Profitnya kan lebih dari 1M Ya lebih dari 1 triliun Ya kurang lebih itu Cara ngitungnya Ya Anda dapat Kurang lebih 500 Tapi balik lagi Keputusan Untuk Dia bagi dividendnya Berapa tergantung Perusahaan Ya tergantung Perusahaan Gitu Ya ini ITMG kayaknya Kalau berdasarkan Data yang saya cek Contoh ya Berdasarkan data Yang saya cek Dia punya net profit Itu 475 Juta US dollar 475 Juta US dollar Kalau asumsi 14.000 Aja ya 6 triliun Ya 6,6 Ya kalau 6,6 triliun Kita bagi 2 Karena 50% Asumsi 3,3 Bagi Issue share Sekitar 1,1 Ya 1,1 1 1 miliar 130 Nah maka Dividendnya Mungkin segini Mungkin 2.900an Ini dengan asumsi Dividend POT 50% 2.900 Harga sekarang 26.000 Ya 10% Lebih Ini asumsi ya Bahkan Tahun-tahun terakhir Kalau dia bagi Dividend 100% Dividend POT Maka dia bagi Dividend hampir 6.000 Wah Udah 20% Dividend Jadi udah cuan Gitu Oke ini pertanyaan menarik Ya mungkin Nextnya saya akan buat tutorial Biar lebih enak Oke om Kalau nabung Nabung yang akan teknik DCA atau LAMSAM DCA itu Sebenernya untuk Pemula Untuk yang gak mau pusing Untuk yang memang gak punya waktu Dia DCA Ya untuk LAMSAM Menurut saya juga Kurang tepat Kalau kita gak mau invest Karena investasi yang tepat Ketika kita mau cicil Atau mau tabung Setiap periodik Iyalah ketika dia Belinya Cicillah ketika Dia mencapai Atau titik terendah Dalam periode tersebut Misalnya dalam 1 bulan tersebut Dia lagi mencapai titik terendah Nah kita beli pada saat Titik terendah Gitu Jadi Misalnya di bulan ketiga Bulan keempat Kalau kita pake DCA Kan mau harga Samen naik terus Kan kita cicil Itu gak relevan Nah lebih baik Anda cicil ketika Emitannya memang Ter-correction Oh dia koreksi 5% Per bulan misalnya Anda cicil Oh dia lagi naik 20% Jangan cicil dulu Nanti belinya Pada saat Ada 1 bulan Dimana dia lagi Koreksi Itu lebih baik Gitu ya Java increase nya masuk om Mantap Increase nya Asing kali ya Oke Java juga kita TP2 ya Kita hari ini Java TP2 Kita masih buy dari 1550-1570 Ya udah lumayan lah Hampir sekitar OTW 10% Lumayan Dari yang gak ngapa-ngapain Cuan 10% kan Lumayan banget Analisa WGSA Ana WGSA ini juga Lagi Happening banget ya Karena ini kan Sektor teknologi Gitu ya Ini kan Sektor teknologi Chart nya agak sedikit rapi Ini untuk akselerasi Menurut saya Chart nya cukup rapi Meskipun gak liquid Yang jadi problem Sebenernya gak liquid nih Udah di akselerasi Arah airway 10% Liquid pun gak Jadi Kalau mau kita track bandar Ini masih bandar lama exit Karena WGSA ini Juga belum lama IPO Jadi Kita gak perlu Cek bandarnya Per sekarang Tapi yang jelas Ada penggerak Ada CP YPU YP Cuman dia belum Ketara nih Karena overall masih Sideways Volume nya pun Juga masih kecil Ya lalu next nya Ini masih ada Rapan om Kok air B ya Karena nickel Masih disuspend Sama lah Kalau kayak kita Emiten Emiten Kita kena Suspend Misalnya nih Sektor Sektor Nickel Misalnya Antam disuspend Ya Nah maka Biasanya hari besoknya Si harum Si inko Itu biasanya koreksi Karena gak ada patokan Nah sama Ketika sekarang Si LME untuk nickel nya Ya London Metal Exchange Untuk nickel nya disuspend Maka terjadi Sebenernya Ini lebih ke panic sell Kalau saya melihatnya Ini lebih ke arah panic sell Ya karena Balik lagi Oke sahamnya turun Tapi Kalau mau kita akumulasikan Let's say Ambil sampling Antam Ini asingnya Masih akumulasi Cukup signifikan Bahkan Kalau kita mau coba Nekat Track Dia punya bandar Ya dari awal Dia mulai rally itu AK KZ Ini masih akum Dan rata-ratanya pun Let's say AK di 2600 Ya udah mulai Banyak yang Rugi ZP RX MG DP Posisi nya gak ada pada rugi Bahkan KZ Yang buy Paling murah sekali pun Dia udah mulai floating loss Nah jadi Tandanya ini Lebih ke arah Panic sell Menurut saya Kenapa? Karena In case dari Nickel kan Suspendnya di sekitar 81.000 ya Kalau misalnya Dia balik ke 40.000 aja Itu Emiten nickel Cuannya udah gede Seperti yang saya bilang Batu bara udah Dapet di 200-300 Stabil aja Itu perusahaan batu bara Cuannya udah banyak Nah Cuman yang merefleksikan Di pergerakan Harga sahamnya Nah itu Apa namanya Ya harga sahamnya Terjadi ya karena Supply demand Yang mana Yang mana Kadang gak Relate secara bersama Dengan Actual dari Sektornya Gitu ya Dan Ya kalau untuk ini Ini lebih ke arah Panic menurut saya ya Dan tinggal anda Atur positioning Apakah anda bisa buy Atau enggak Secara teknikal Ya kalau memang teknikal Lagi jebol support Penting Mungkin anda bisa Hindari Ya ini contoh Indie ya Contoh Indie juga Kalau kita lihat Oke dia terlihat Seperti ada distribusi Tapi netral ya Sebenarnya kalau kita lihat Netral dan Ya kalau anda lihat BK ZP YU AK EAF Ini kan broker-broker Yang cukup besar ya Rata-ratanya di 2600 Udah rugi mereka Gitu Jadi panic sell Dan harusnya Enggak harus besok Tapi secara swing Anda sebenarnya bisa Buy on weakness Kalau mau coba Nekap Udah Risikonya udah kecil lah Menurut saya Penurunannya pun Akan terbatas Karena ini kan Kenaikan Indie Waktu dia Meledak Ya meledak Gara-gara Nickelnya udah mulai Bergejolak ya Ini kan baru mulai Start nih Disini Dan dia udah balik Ke harga sebelum Digorek Kayak gitu Jadi saya rasa Saya rasa Harusnya Udah terprice in Dan Ya saya pribadi sih Gak yakin besok ARB lagi Gitu Dan saya pribadi Akan lirik sebenarnya Indie besok Gitu ya Lalu nextnya BCAP Kalau ditanya harapan Ya berarti ada BCAP Ini untuk Emiten MNC Sebenarnya tadi menarik ya Ya IPTV Gitu ya Closingannya juga bagus-bagus sih Kecuali IATA ya IATA-nya ARB BCAP Teknikalo bagus Di atas Bollinger Di atas M13 Meskipun Guyuran market hari ini Lumayan di beberapa Sektor Hampir di mayoritas Emiten Tapi saya rasa BABP masih oke Cuman mungkin Belum breakout Ya aja ya Mungkin after dia Lepas Tato Tato pemantauan khusus Baru digoreng Untuk si BCAP Tapi overall Masih oke Ya mungkin Batas di 230-240 Jangka penek Ya Kalo dia Maintain masih disini Saya rasa masih good Bisa coba Spek by on weakness Lalu nextnya DKFT Ini juga nickel Versi gorengan Ya kalo Antam Inko gak gerak Ya ini gak mungkin gerak Tapi secara teknikal Balik lagi ya Posisinya Udah cukup Murah Kalo anda mau beli Gitu Paling kalo Anda mau ya Saya kasih batas Di 131-128 131-128 Ini area support Kuat 128-130 Ini area support Kuat Jadi Sama kayak Indy 2200-128 Ini monofi agak serak Nah asumsi Harusnya Kalo Pertama Nickel lah Sudah gak open suspend Sudah mulai stabil lagi Kedua Ketika salah satu Entah itu Antam Entah itu Inko Entah itu Harum Entah itu Indy ya mungkin Yang berkaitan dengan nickel Itu digoreng DKFT akan ada technical rebound Meskipun saya gak jamin dia Technical reboundnya Bisa balik ke 170-an ke atas Belum tentu Tapi minimal dia ada rebound Ke 140-150 Harusnya ada Harusnya Gitu Lalu nextnya Hadro Ini batubara juga sama Ya Mungkin target saya dia Bisa Mentok di 25 ya Kalo koreksi mentok di 25 Dan mungkin di 2600-2500 Kalo mau spekulasi buy Asumsi mau bagi dividen Menurut saya Ya sih Oke Ya menurut saya Kalo mau Boleh banget Ya menurut saya Kalo mau boleh banget Untuk entry Dan udah cukup low risk Daripada kita maksa HKD 3200 So nextnya BRMS sudah Bapak Bapak no comment ya Ini gorengan yang Unpredictable Saya gak pantau polanya sih Jadi No comment Ada support 111 mungkin bisa dijadikan Pantauan jangka pendek Lalu nextnya Kiosk Overall masih sideways Gak ada pergerakan yang berarti Ya Range Linenya cukup lebar Di 435 ratusan Untuk pergerakan harga kiosk Nextnya RBMS Ini juga gorengan yang Digoreng sama salah satu orang Dan Ya kalo ini gak digoreng Saya rasa Lemes aja Emitennya Ya ini Emitennya gak bakal Menurut saya ya Ini gak bakal kemana-mana Dan bahkan Dan bahkan bukan gak mungkin Dia akan Perlahan turun Nah kalo kita asumsikan Dia seperti ini Ya kalo kita asumsikan Dia seperti ini Maka Bukan gak mungkin Karena dia gagal breakout Ya dia punya trend line Dia potensi ke Bawah lagi Ya uji kemana Uji kesini Supportnya Ada di berapa 60an Ini kalo asumsi gak digoreng Jadi masih sideways Dan ini harus tunggu Bener-bener digoreng Kalo gak Aranya masih akan ngayun Cicil ke bawah Nextnya SBMA No comment juga Ya Sahamnya gak Unpredictable banget Lalu nextnya Kepik Ya kepik masih oke Cuman Dicek aja ya Cek besok Kalo dia bisa stabil Di 110an gitu ya 110an 110an Itu oke Ya ini kan Karena kepik juga Kalo anda liat Pasan di EMA 200 ya Jadi Apakah dia false break Apakah dia bisa rebound Apakah dia akan False Atau Sorry Atau dia beneran Breakdown Dan kalo udah balik Di bawah EMA 200 Dia akan konsolidasi Atau ya minimal Menurut saya Dia lagi buat rounding Sebenernya disini Ya menurut saya Dia lagi buat rounding Disini Jadi harusnya Ayun-ayun turun Ya minimal Harusnya gak Gak dibalik Gak balik Di bawah 100 Ya tapi let's see lah Kita liat nanti Pergerakannya gimana Oke lalu nextnya Wins Perkapalan yang Belum ada moment Tapi ada di EMA 200 Mungkin bisa di cek Ya mungkin bisa di cek Kalo marketnya mendukung Bisa Technical rebound Jangka pendek Gitu ya untuk wins Lalu nextnya Emtek Oh Medco Ya Medco Elsa Ini juga emiten yang Cukup struggle Karena Sensitive ya Fluktuasinya bener-bener Karena pergerakan Harga oil Gitu Dan Untuk Medco Kita bahas Medco aja ya Untuk Medco Kemana kan dia sudah hampir Double bottom Disini Ya di Di berapa ini 630 640 ya Sorry Di 635 Sampai 640 Ya kurang lebih lah 635 640 Nah cuman Per closing Karena dia air B Balik ke bawah Bahkan dia tembus Bowlinger tengah Tembus EMA 300 EMA 13 juga Ya harus cek besok sih Atau minimal dalam minggu ini Kadang memang dia false break Candle kayak gini Gak lama Dalam 1 3 candle Dia balik lagi ke atas Kayak Esa Ya Esa kita kemarin Cut loss 730 Dia gocek dikit Dia balik naik lagi Kayak gitu Ya dan ini harus dicek Minimal dalam minggu ini Cek aja Menurut saya ini Masih kena panik sell sih Dan ya Cek besok Kalau besok bisa stabil Di 600an Mungkin ada harapan Dia masih arah naik Tapi kalau enggak Ya bahkan dia cicil lagi Ke bawah Maka hati-hati Jangka pendek Butuh waktu Butuh waktu Untuk dia Konsolidasi Nextnya Bandarmologi SQMI Ini gold ya Tapi gold Goldan ini Bandarmologi SQMI Dari awal Maret aja deh Biar gak kelama Ada akumulasi Ya memang YJ ini akum Tapi saya gak tau ya Kenapa dia gak lepas-lepas nih Ya ada YJ Ada YU Ini dua Motor penggerak Selain itu NI dan YP Yang copet-copet Sisanya YJU nih Salah satu yang Buy nya masih cukup banyak Rata-ratanya sih Udah di 878 ya Jadi saya rasa Positioning bandara Sudah floating juga Floating loss Dan ya Positioning dari chart nya Juga Udah Decreate area support Supportnya yang cukup Crucial Itu ada di 71-75 Range lebarnya Well kalau mau silahkan Atur Ya 71-75 itu Area support satunya Nextnya Emtek Ini terlihat Cukup strong ya Untuk Emtek Asing full akum Anda kalau mau track Dari bulan lalu Ini kalau di total Udah hampir Sekitar 2 juta lot Enggak lebih Bisa 3 juta lot 2 sampai 4 juta lot Asing Di Emtek Jadi saya rasa Big akum terjadi disini Dan ya kita bisa Follow up untuk swing sih Menurut saya Ya kemarin dia udah Sempat breakout double bottom Ya double bottom kecil Di 2100 Udah test pullback Bahkan dengan market Yang gak jelas Tadi di sesi 1 Ataupun sesi 2 Dia berhasil balik Saya rasa bisa swing up Dengan target pendek Ya di 2300-2400 Ini masih bisa Coba spekulasi Oke Atap No comment Ini digoreng aja Sama salah satu pihak Ya kalau gak Kalau Emtek digoreng ini Kalau gak ada yang Goreng balik Udah Perlahan akan turun ke bawah Nextnya Emtek Ini bagi dividen Dividennya Kayaknya udah diumumin Belum ya Nah ini cek dulu deh Katanya sih Bagi dividennya Lumayan gede Katanya Ya cuman harus dicek Karena kan Ini emitternya liquid juga ya Pemegang saham Outshare-nya cukup besar Jadi Meskipun dia bagi dividen 2 triliun Tapi kalau outstanding share-nya Gede Atau banyak Ya tetap Dapatnya kecil kita Sebagai investor Karena rumus DPS atau dividend per share Kan dia punya Pembagian dividen Atau jumlah dividen Yang dibayarkan Gitu ya Dibagi dengan outstanding share Oke Ya secara resisten Ada kecil ya Disini ya 8 835 Ya ada di sekitar 835 Teknikala sih udah Chemo breakout ya Teknikala sih udah Chemo breakout nih Karena 800 Angka Angka sucinya Emtel Udah ditembus Jadi Ya Harusnya sih Harusnya sih Bukan gak mungkin Dia balik ke atas Nah kuncinya di 835 Mungkinnya kalau itu Dijebol ya Mungkin menarik Nextnya Metco sudah WGSH Oh kok banyak yang nanya WGSH ya Ada apa ini Order booknya Cantik Oh gimana Cantik ya Soalnya Lotnya seribu-seribu sih Saya gak tau nih Cantiknya dimana Oke tadi udah dibahas ya Keputusan untuk WGSH Oke Pertanya sudah Sudah tercover semua Ya saya rasa cukup Saya gak ada notice lagi Dari saya Nanti temen-temen bisa tonton Download mobile apps kita Untuk watch list Ataupun group link kita Untuk diskusi aja Lebih jauh So saya rasa cukup Thank you Salam terdoa ke me Bisaalan Be patient Be cuat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax